Bermodal Nekak, Selamet Aryadi berhasil melenggang kesenayan dari daerah pemilihan Jawa Timur 11 yang meliputi 4 kabupaten di Madura. Walau mendapat nomor urut 5 di dapilnya, anak petani ini berhasil meraup 133 ribu suara. Selamet bahkan masuk deretan lima besar, caleg dengan suara terbanyak dari Partai Amanat Nasional. Menduduki kursi DPR di usia 29 tahun, Selamet Aryadi menjadi satu-satunya wakil rakyat milenial yang bukan berasal dari keluarga dinasti dan anak petinggi. Pernah menjadi kuli bangunan dan penjual ikan, Selamet sukses mengantongi suara mengalahkan jajaran publik figur terkenal yang juga lolos menjadi anggota DPR, seperti Kris Dayanti dan Desi Ratnasari. Kita sambut anggota DPR RI, Selamet Aryadi! Mas Selamet, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Baik. Ini pasti ada maknanya nih, memakai baju merah putih ini. Iya, ini sebagai identitas Madura saja, Mbak. Karena saya hadir dan berdiri di sini karena berkat orang-orang Madura. Jadi saya harus membanggakan orang Madura. Mas Selamet Aryadi, anggota DPR. Saya persilahkan untuk duduk di kursi yang tidak perlu terlalu diperebutkan, karena sudah saya sediakan. Kalau anggota DPR kan rebutan kursi. Jadi bagaimana ceritanya, anak petani bisa masuk Senayan, bukan anak pejabat, bukan anak bupati, biasa-biasa saja lolos suaranya melebihi Ketua Umum Partainya. 130 ribu itu lebih besar dari suara Kris Dayanti loh. Kenapa? Apa orang-orang kasian mungkin ya? Coba tolong diceritakan. Bisa jadi kasihan, Mbak. Ketika berbicara tentang historis ataupun sejarah yang sampai hari ini saya bisa menduduki kursi Senayan, sangat sedih Mbak ketika diceritakan. Apa misalnya? Ya misalkan tidak hanya sedikit cemo'oh cibiran dari orang-orang. Siapa sih Selamet gitu Mbak? Mau kemana sih dia kok mimpi? Dibilangnya mimpi? Iya. Paling tidak dia dapat 2 ribu suara gitu Mbak. Cuman saya sebagai orang yang terlahir dari pendidikan pesantren, saya tidak pernah menggubris hal itu Mbak. Artinya saya selalu ikhtiar, berusaha, yang penting saya selalu optimis apa yang saya lakukan. Demi mencapai cita-cita tujuan mulia ini. Yang saya tahu waktu itu bahkan ketika pertama mau mendaftar sebagai caleg, datang ke Jakarta. Itu tidak punya kenalan siapa-siapa di partai. Anda dari PAN kan ya? Iya. Dari PAN tidak kenal siapa-siapa di sana. Tiga hari menjelang penutupan baru daftar, tapi nekat datang ke Jakarta. Itu bagaimana ceritanya? Iya. Itu pada proses mendaftar itu Mbak, kan di sana masih dibuka pendaftaran. Yang sangat mengenang di hati kami itu Mbak, ketika saya mendaftar persartan kurang lengkap. Persartan pada waktu itu... Anda naik apa waktu itu ke sana? Ikut kereta. Nah ini bukan sih? Oh iya betul Mbak, saat bertemu dengan teman ini. Kok leseran gitu? Tidak keren deh. Di stasiun Senin ini Mbak. Nyeker lagi? Iya, memang biasa Mbak. Sampai hari ini pun saya tidak berubah Mbak. Itu pakai sepatu? Oh iya, karena tadi beli di Semarang. Baru beli? Iya baru beli. Ya Allah. Baru beli di Semarang. Ini... Iya. Ini ada di depan. Jadi ini di stasiun? Iya. Kok sampai tergeletak, kerubahan gitu? Karena saya itu persis hari Sabtu Mbak. Karena saya hari itu keliling, dari malam sampai paginya itu keliling cari rumah sakit yang bisa memproses untuk administrasi kesehatan. Jadi untuk administrasi kesehatan, kejiwaan, kejiwaan, kejiwaan psikologi saya selesaikan di Jakarta di Rumah Sakit Pertamina Mbak. Saya bahkan minta bantuan Gojek, Mbak. Sampai menjadi partner H. Iya. Betul. Ini... Salah satu driver itu... Paling bisa. Jadi pada malam Sabtu itu Mbak, sampai esok paginya saya mencari rumah sakit yang buka. Sampai rumah sakit polri, rumah sakit apa saya lupa gak ada. Makanya sampai tergeletak gitu? Iya. Akhirnya pulangnya saya tergeletak kecapean Mbak. Sekarang gak tidur memikirkan bagaimana administrasi ini terselesaikan. Jadi betul-betul last minute? Betul. Kenapa sih kok ngotot banget mau jadi anggota DPR? Iya, bukan ngotot Mbak. Nah itu ngotot lah sampai perbahan. Itu bukan ngotot Mbak. Itu apa? Karena itu bagian dari perjuangan. Cieee. Bagaimana perjuangan itu bisa direbutkan? Saya berusaha untuk menyebut takdir Mbak. Kenapa merasa takdirmu adalah di Senayan? Gimana Mbak ya? Sebetulnya masalah politik ini suatu apa ya? Suatu momentum kesempatan berdasarkan hasil motivasi dari teman-teman. Teman-teman khususnya pemuda. Itu yang ada di sampang. Sanak saudara pemuda-pemuda itu meminta saya untuk maju Mbak. Oke. Jadi didorong oleh teman-teman. Langsung ke RI. Kenapa gak ke DPRD gitu kan? Kenapa gak di DPRD Jatim? Langsung DPR Pusat. Karena rata-rata yang nyalek di DPRD Jatim 11 itu Mbak. Rata-rata sudah sepuluh semua Mbak. Jadi mereka meminta untuk ada keterwakilan dari pemuda. Dan akhirnya saya. Dan akhirnya terpilih? Seratus tiga puluh ribu suara. Motivasi mereka satu Mbak. Apa itu? Karena teringat dengan apa yang disampaikan Bung Karno. Berikan aku sepuluh pemuda maka akan kugoncang dunia. Dan mereka mendoakan saya. Mudah-mudahan sepuluh yang disebut oleh Bung Karno itu adalah saya. Oke. Amin. Tapi jadi sembilan bersaudara, keluarga petani. Jadi hidup ketika itu memang penuh perjuangan? Semua penuh perjuangan Mbak. Apa saja yang sudah Anda lakukan untuk menyambung hidup? Alhamdulillah banyak yang kami lalui Mbak. Setelah saya mendo di Madura itu Mbak. Saya melanjutkan pendidikan di kampus di Madura. Di Universitas Ternogio Madura. Di situ saya lulus sampai kalau dihitung tahunnya enam tahun Mbak. Bukan saya bolos. Bukan saya tidak amanah dalam meniti karir dalam dunia pendidikan. Dan bukan. Karena banyak hal yang harus saya lalui. Oke. Banyak hal yang harus saya emban khususnya di finansial. Jadi pada saat saya jadi mahasiswa di situ pernah menjadi kuli bangunan dua tahun setengah Mbak. Untuk bisa menyambung hidup dan bisa melanjutkan pendidikan. Kuli bangunan? Kuli bangunan. Dan pada masa itu orang tua tidak tahu Mbak. Dan keluarga pun ada satu yang tahu ketika main-main saya tidak ada saya bilang lagi kerja gitu. Baru terungkap kalau saya kerja bangunan. Anda juga berdagang macam-macam saya dengar. Setelah dua tahun setengah saya punya investasi sudah apa namanya hasilnya sudah untuk bisa mencukupi biaya hidup di sana. Saya investasi apa nabung. Akhirnya saya buka warung lesehan Mbak. Warung? Warung lesehan. Tempe penyit. Ayam goreng gitu Mbak. Ini warungnya ya? Betul. Itu Mbak warung saya Mbak. Saya dengar ketemu jodoh juga di warung. Betul. Hari ini Alhamdulillah mantan pacar saya sekarang menjadi istri saya Mbak. Barangkali nanti menonton ya. Mantan pegawai? Mantan pegawai juga Mbak. Jadi menggoda pegawai. Dan akhirnya jadi istri. Kelakuan memang ini. Pertama ditawarin saya nangis Mbak dua hari, tiga hari Mbak. Merasa tidak mampu merasa belum maktunya. Jadi hari Senin saya baru berangkat untuk meninggalkan sarang untuk mengemban amanat menjadi calon wakil gubernur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.